Seyogianya jalan bebas hambatan merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Namun pertambahan volume kendaraan menyebabkan jalan ini tidak lagi bebas hambatan. Padat dan macet. Kepadatan kendaraan juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan bebas hambatan. Rambu batas kecepatan tidak lagi berfungsi dengan baik. Batas kecepatan seharusnya diperbaharui dari waktu ke waktu. Sesuai dengan kepadatan lalu lintas jalan. Dan bagi pengemudi yang paling penting adalah selalu menjaga jarak aman antar kendaraan. Sayangnya, kesadaran pengemudi tentang pentingnya mematuhi rambu lalu lintas masih kurang. Sudah seharusnya pengendara kendaraan bermotor tidak sekedar memahami rambu dan marka jalan. Namun, mereka juga harus melaksanakannya dengan sadar agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Terima kasih telah menonton!